selamat menikmati masih dalam suasana yang terik ya ini kebetulan siang-siang pukul 1 dan ada pepaya yang baru dipetik dari pohon nah terbersih ide bikin gohu kalimnado ya kalau disini sejenis asinan pepaya bahannya apa saja ini pepaya mengkal kemudian gula merah es batu cabai rawit jahe sedikit rasi garam air sama asam cuka bagaimana cara membuatnya yuk kita langsung eksekusi pertama-tama ini kita ulek sampai halus dulu supaya halus terus kita taruh ini ya garam ini teman-teman sudah halus ya nah sekarang kita angkat ini ada satu ini kita singkirin dulu biar enggak ini ya tadi bumbu yang sudah kita haluskan nah selanjutnya kita masukin air panas kenapa harus pakai air panas karena tadi kita ada pakai ini rasih sedikit dulu kemudian aduk setelah itu kita singkirin ini dulu gula merahnya kita potong-potong masukin disini nah ini gula merahnya ya kita masukin di rumbu tadi yang ada rasi, cabai, sama jahe ini teman-teman kalau di menado hidola ini kita larutkan dengan air panas ya teman-teman ya ini ada sudah ada gula merah kita tambahin sedikit garam ya karena tadi saya taruhnya kan garamnya cuma segini saya tambahin lagi kemudian tambahin lagi gula putih ini sesuai selera teman-teman ya terus kita aduk-aduk lagi setelah ini tercampur rata kita saring biar hasilnya itu bersih enggak ada biji cabai enggak ada bungu-bungu jadi enak gitu kelihatannya sekarang kita tindahkan ke saring teman-teman ya terus tambahkan lagi air yang biasa totalnya ini sekitar 500 mili 500 mili air dingin sama sekitar 250 air panas cuma untuk melarutkan yang bumbu sama gula merah tadi ini lihat tadi ini bumbuan tadi kasih kirim dulu terus sekarang kita beralih kepada memasukkan asam cuka ukurannya terserah teman-teman ya yang mau suka asam berarti cukanya banyak tapi ingat lambungnya saya 3 sendok begini aja dulu ya saya icip dulu udah enak tapi kurang asam dikit tambahin deh sekali lagi ini ukuran asam sama manis selera teman-teman ya cuma kalau gohu itu alias asinan pepaya itu dia ciri khasnya itu manis asam sama asin dikit nano-nano rasanya sekarang saya tes rasa lagi nah sudah enak mantap kuahnya sudah selesai sekarang cara penyajiannya nah cara penyajian begini ambil pepaya satu terus kita potong begini teman-teman jadi dia dipotong segini ini teman-teman jadi dia tuh begini kalau yang pernah ke manado pasti tau yang asinan kayak ini sekarang kita potong jadi kalau asinannya manado itu tidak direndam ya kayak gohu gini nanti kalau mau makan baru diambil nah supaya pepayanya tetap mengkal dimasukkan ke ini apa kukas begitu juga kuahnya bisa tambah lagi ya soalnya yang mau makan saya lagi ya teman-teman gohu di manado itu ada dua jenis ada warna putih dan ada warna yang coklat ya kemerahan coklat kemerahan dari gula merah nanti yang putih saya bikin lagi tersendiri sekarang saya bikin yang dari bahan gula merah kita potong ya nah ini hasilnya teman-teman ya sekarang kita sajikan ini diaduk-aduk dulu terus kita masukin kuahnya jangan lupa es batunya ini dia gohu buatan balangan cocok dikonsumsi di siang yang sangat terik sekarang saya mencobanya teman-teman ya oh iya teman-teman tadi saya ada tambahkan gula sedikit karena saya sukanya itu manis jadi saya ada tambahin gula sedikit kalau yang lain saya gak tambahin karena yang lain gak terlalu suka yang terlalu manis sekarang saya coba ya agar teman-teman sampai ingat kalau makan ini sebaiknya setelah makan nasi biar langsung namunya gak sakit oke sampai disini dulu video kita semoga teman-teman terhibur dalam keadaan sehat selalu bahagia banyak rejeki dan jangan lupa beramat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati